Terima kasih Tribuners Anda masih menyaksikan Live Travel Update bersama saya, Ratu Sejati. Nah, di segmen sebelumnya Ratu sudah mengajak Tribuners ke Manado untuk menikmati kulinar ekstrim. Sekarang Ratu ajak Tribuners untuk menikmati indahnya pemandangan perbukitan sambil mengisi perut tentunya ya. Nama lokasinya adalah Jukung Vietnam Resto. Lokasinya berada di perbukitan sehingga pemandangan di lokasi itu sangatlah indah. Pengunjung juga bisa menikmati udara segar serta kicauan burung. Tak hanya itu sejumlah makanan lezat juga siap memanjatkan lidah Anda. Supaya bisa melihat indahnya alam di Jukung Vietnam sudah ada Ellen Octavia yang akan melaporkan secara langsung. Halo, selamat sore Ellen. Halo, selamat sore Tekan Tatu. Baik, Ellen bisa diceritakan bagaimana keseruan Kongko di Jukung Vietnam Restoan ini tentunya dengan pemandangan perbukitan ya? Iya, jadi karena lokasinya berada di perbukitan yang asri dan juga hijau, namun masih berada di kota Bandar Lampung. Jadi pengunjung, wisatawan yang ingin datang tidak perlu jauh-jauh keluar kota karena lokasinya masih di Bandar Lampung. Dan serunya adalah kita bisa melihat secara langsung pemandangan perbukitan yang asri dan hijau seperti itu. Dan tentu dengan kicauan burung dan makanan-makanan di sana itu sangat lezat. Tentu dengan ada juga makanan-makanan unik yang tidak bisa dijumpai di tempat lain loh. Lalu kapan waktu yang paling pas untuk bisa menikmati view perbukitan di restoran ini? Apakah pagi, apakah siang, sore, atau bahkan malah petang nih? Ellen. Oke, waktu terbaik mengunjunginya adalah pada saat sore hari menjelang senja, itu langitnya sangat cantik ratu. Kita juga bisa melihat pemandangan matahari terbenam dari situ dan pada sore hari itu pemandangan dan udaranya sangat sejuk. Sehingga kita bisa menikmati makanan dengan suguhan panorama yang sangat indah. Kemudian untuk makanannya yang ada di sana, Ratu, ada dua makanan unik yang tidak bisa dijumpai di tempat lain. Yaitu yang pertama adalah sup ikan cukung. Kemudian yang kedua adalah sup begal ayam kampung. Aduh, namanya serem ya? Karena itu dibuat dari rempah-rempah pilihan dan tidak menggunakan bahan pengawet sehingga kualitasnya terjaga dari lokasi tempatnya yang oke dan nyaman dan juga makanannya juga unik dan rasanya lezat. Oke, meskipun namanya serem ya, apa tadi? Sub begal ayam? Ada begal-begalnya tribunan. Sub begal ayam kampung. Nah, tapi rasanya tidak menyeramkan ya karena rasanya sangat lezat. Lalu untuk kisaran harga menu-menu yang ada di restoran ini, boleh disebutkan, Ellen? Oke, menunya sangat terjangkau ya, apalagi dengan pemandangannya sedemikian indah. Kemudian lokasinya juga nyaman, bersih, dan juga rapi begitu. Harganya kisaran dari Rp8.000 sampai Rp45.000. Baik, terima kasih Ellen atas informasinya untuk Anda tribunan yang berada di Manado dan sekitarnya. Ini bisa langsung mengunjungi Jukung Vietnam Resto ya. Bisa makan di sana sambil menikmati segudang pemandangan yang indah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.